Arahkan kembali kepada Islam yang rahmatan alamin dengan metode supisme Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya menceritakan sebuah kisah dari seorang Eid Hussain Dia adalah seorang khilafah yang kembali menjadi seorang muslim yang rahmatan alamin Karena dari jalan ke supiannya Jadi pada waktu Eid Hussain ini adalah Dia seorang imigran dari Palestine ke London Dan disana dia dibesarkan di sebuah komplek Yang di komplek tersebut ada buah masjid yang dikenal oleh YMO atau Young Muslim Organization Dari situ Eid Hussain mendapatkan doktrin-doktrin khilafah Dimana tujuan dari doktrin tersebut adalah untuk melakukan budeta Jadi mendirikan sebuah negara khilafah Sampai beliau kuliah dan lulus dari sebuah universitas Pemikiran-pemikiran akal khilafahnya Masih menjadi pemikiran dalam pikirannya Sampai suatu ketika terjadilah sebuah pembunuhan Antara sesama muslim di kampusnya Sehingga dari saat itu Dia berpikir bahwa Kenapa ini sesama muslim yang beda pemahaman Itu bisa saling membunuh Setiap hari pemikiran akan terbunuhnya temannya tersebut Itu menghantui pemikirannya Dan akhirnya Dia mengambil kesimpulan bahwa Sebenarnya bukan kekurangan ilmu Bukan kekurangan pengetahuan Jadi Islam Yang dianut oleh dia pada saat itu Itu adalah bukan kurang keilmuannya Tapi kering batinnya Jadi meskipun pengetahuan tentang Islamnya itu Bagus Keyakinannya bagus Tapi batinnya itu kering kerontang Nah disinilah Beliau masuk atau menemui Seorang mursyid Dari sebuah torikoh Dan belajar Supi disana Sejak saat itu Pemikiran khilafiahnya Tergantikan oleh Landasan pemikiran supisme Yang Menganggap bahwa Islam itu harus Menjadi rohmat bagi seluruh alam Bukan hanya sebagai Kepada manusia Tetapi Kepada Semua makhluk Allah Dari kisah ini Bisa diambil Sebuah intibar Bahwa Keyakinan Yang mengarah Kepada eksprimisme itu Bisa Dinetralisir Atau bisa diarahkan kembali Kepada Islam yang Rahmatan ilalamin Dengan metode Supisme Jadi Metode supisme ini Bisa dijadikan Salah satu Metode Untuk Mengembalikan fitrah Islam Kepada Islam yang Rahmatan ilalamin Untuk itu Mari hijrah ke Toriko Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa